Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue Mekanik Rantau Dan disini gue ditemani Oleh partner kerja gue Siapa hari ini namanya? Jupri Gue Supri, kemarin Haji Samsuri Sekarang Namanya Supri Ini dia lagi proses pembersihan Crank case Pada bagian mesin Mio M3 Yang kemarin bunyinya kayak gilingan paku ya bro Kita cuci pake bensin Bersihkan bekas oli-oli yang berkerak di dalam Bekas lem-lem tribon yang lama Seperti itu Kita lihat Cukup rajin dia sepertinya Dibersihin sampai bersih Bersih banget Emang harus seperti itu ya bro Buat memastikan itu kan ada jalur oli disini Dan dia tembus kesini Buat memompak kedepan Sambungannya Jalurnya ada di sebelah sini Ini nanti disini ada gear pompa oli Disini tempatnya Pompa olinya Itu biar gak mampet dan oli tetep lancar sampai ke silinder head Dan bisa Sirkulasinya tuh biar gak tertutup oleh kotoran ya bro Oke kita lanjutkan nanti Tinggal waktu pembersihan bagian yang samping Oke gue disini ada sedikit tips ya temen-temen Namun kalau kalian mau ngilangin bekas packing kalian bisa pakai hamplas yang halus lembut Jangan yang kasar ya yang seribu atau tiga paling kasarnya 300 lah Gak apa-apa Buat ngilangin bekas packingnya Biar nanti waktu masang dia gak ada bekas packing lama Dan gak Gak bocor Seperti ini ya Ini proses pembersihan lem-lem packing Pakai bensin Selain pakai bensin Kalian bisa pakai air sama sabun Cuma Nantinya harus benar-benar kering Karena air itu nanti kalau gak kering Itu bisa jadi karat di mesin Pada bagian-bagian yang besi gitu Kalau meniumnya jarang buat berkarat ya Tapi kalau pada bagian yang ada besinya Biasanya dia berkarat kalau dia sampai gak kering banget gitu Itu sedikit tips dari gue ya Kalau kalian mau bersihin bekas-bekas packing atau lem-lem packing Ini bagian keringkat sebelah kanan sebenarnya gak ada isinya apa-apa Kalau yang sebelah kiri tadi ada bagian tempat butuhkan pompa oli Oke Kita tinggal bersihin sampai bersihin Jadi kira-kiranya bro Menurut kalian udah gak ada bekas oli-oli lama Kalau udah menurut kalian bersih Udah kalian tinggal bilas atau cuci lagi pakai bensin Dan kita tinggal pinggirin Dan kita bersihin bagian lainnya nanti Dan tinggal kita rakit kalau udah bersih semuanya Oke teman-teman Ini disini semuanya udah bersih Udah dicuci bersih semuanya Dari kerak-kerak Bundle yang menempel Dan disini kita bakal kasih tau Gimana sih cara ngecek Jalur pompa oli dari sini Biar bisa sampai ke silinder Silinder head Ini melalui jalur ini Jalur yang disini Ini buat ke silinder head Dan disini buat membasai Bagian ekor piston Bagian sehernya ya Ini kita caranya cukup gampang Sudah gua cari posisi yang enak Kita cukup tesnya Kita semprot pakai karburator kelingan Kita lihat semburannya Kita semprot gitu Tuh Njembur kan Sini Ke bagian sini ya Soalnya dia bercabang Jalurnya Tuh Sini pasti Kalau kita semprot yang sini Dia lewat yang sini Kita lihat Sini juga ya Jalur yang titik Dia njembur Oke Berarti ini jalurnya oke Semuanya Tidak ada yang mampet Kita tinggal pasang kruk asnya Dan kita tinggal rakit bagian crankcase nya ya Kita lanjut lagi Sub indo by broth3rmax